Tahun ini Lomba Fotografi dan Jurnalistik Kementerian ESDM kembali mendapatkan penghargaan subroto yaitu penghargaan tertinggi di sektor ESDM bagi insan maupun stakeholder yang sudah memberikan hasil karya optimalnya di sektor ESDM selama satu tahun terakhir dan ini adalah kali ke-6 Kementerian ESDM menyelenggarakan penghargaan subroto penjurian untuk energi masa depan negeri tadi cukup alot harus memperjuangkan foto teman-teman karena memang foto yang masuk untuk kategori umum tempat-tempatnya sangat menarik jadi semua foto-foto yang kami pilih itu mungkin kalau kami melihat kami bisa melihat dari segi konten, estetik, kemudian muatan ceritanya namun kami juga harus mengembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia jadi apakah foto-foto tersebut sudah masuk ke dalam kategori yang berada dalam program mereka jadi tadi kami sudah pilih Surya Panel salah satu foto yang paling banyak jadi kami harus memilih salah satu dari sekian banyak foto-foto yang menarik itu kemudian kami memilih jenis-jenis dari sumber energi yang lain karya-karya tulis yang masuk ke meja kami sangat luar biasa dan mencerminkan tulisan dari berbagai macam subsektor yang ada di sektor ESDM ada tulisan tentang migas, ketenaga listrikan, geologi, juga energi baru terbarukan yang memang saat ini menjadi salah satu prioritas kita ya dalam upaya menuju net zero emission 2060 jadi kami mencari yang terbaik dari yang terbaik pada kesempatan kali ini dan menghasilkan satu pemenang di Lomba Karya Jurnalistik kami ucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan subroto untuk bidang penghargaan karya jurnalistik dan juga fotografi selamat menikmati konsumsi energi memiliki peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari kita makan dengan energi kita bepergian dengan energi kita bekerja dengan energi dan kita bahkan bermain-main dengan energi percayakan kalian air sedangkal ini sekecil ini bisa jadi sumber listrik satu desa pembangkit listrik tenaga surya adalah salah satu solusi dan teknologi untuk mendukung energi berkelanjutan karena energi matahari memiliki dampak negatif paling kecil terhadap lingkungan dibandingkan sumber energi lain seperti tidak menghasilkan gas rumah kaca tidak pula mencemari air yuk beralih ke energi terbarukan untuk Indonesia lebih baik selamat menikmati selamat menikmati